Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fails Lifestyle Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita berkaitan dengan rombakan kabinet disebabkan oleh beberapa sebab-sebab yang tertentu Tuan-tuan dan Puan, terkini dari sinarharian.com yang bertajuk Rombakan kabinet mungkin berlaku dalam masa terdekat Kenyataan dari Ahmad Zaid Hamidi ataupun Timbalan Perdana Menteri yang juga adalah salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi memberi bayangan bahwa rombakan kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berlaku dalam masa terdekat Beliau berkata, antara sebabnya ialah kekosongan jawatan Menteri Perdagangan dalam Negeri dan kos sarah hidup susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub Mesti ada rombakan saya fikir dalam waktu terdekat katanya kepada pemberita selepas menghadiri perjumpaan khas bersama kepimpinan UMNO bahagian Putrajaya pada Ahad ditanya desas-desus bakal dilantik mengetuai kementerian dalam negeri susulan rombakan itu Ahmad Zaid berkata beliau sudah menerima apa juga tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya saya pun lihat poster begitu tetapi Perdana Menteri belum bagitahu saya sebenarnya kementerian manapun saya pergi saya bersedia sebab yang pentingnya kabinet ini buat keputusan secara konsensus biarpun saya memegang kementerian kemajuan desa dan wilayah tetapi pada waktu yang sama Perdana Menteri letakkan saya menjadi pengerusi jawatan kuasa kabinet jawatan kuasa peringkat tinggi serta pasukan petugas yang melibatkan pelbagai kementerian dan saya lakukan perkara itu demi kepentingan kerajaan perpaduan yang ada katanya Ahmad Zaid juga berkata sebagai Presiden UMNO serta pengerusi barisan nasional beliau berharap Kementerian Wilayah dan Persekutuan dapat diwujudkan semula dalam rombakan kabinet terbaharu Ahli Parlimen Bagan Datuk itu pernah dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri dari 2013 hingga 2018 di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Halo semua Tentuan dan Bapak yang amat dihormati semua saudara-saudara yang amat dihormati semua bagi anda yang menonton video ini peminat-peminat politik di Malaysia tidak kisahlah peminat bagian kerajaan peminat di blok pembangkang peminat perikatan nasional penyokong kerajaan perpaduan penyokong pakatan harapan penyokong barisan nasional penyokong Tun Mahadir sekalipun ini satu video yang pasti akan mengejutkan anda saudara-saudara seperti yang kita tahu terdapat banyak gesaan yang dibuat di dalam dunia politik salah satu gesaan yang kita pernah dengar adalah berkaitan dengan kita juga pernah mendengar berkaitan dengan gerakan untuk menggulingkan Datuk Seri Ahmad Ibrahim menggulingkan kerajaan namun sehingga kini Datuk Seri Ahmad Ibrahim masih kekal sebagai Perdana Menteri masih kekal di puncak nah terdapat juga gesaan di bahagian pembangkang pula ada beberapa pemerhati politik dan juga ada pemimpin politik sebelum ini membuat kenyataan menggesa pas untuk masuk kerajaan saudara-saudara sekiranya pas satu blok dari pembangkang arti pas masuk kerajaan nah makna kata perikatan nasional tinggallah bersatu dan juga gerakan dan rasanya Tun Mahadir tapi kita juga tahu baru-baru ini Tun Mahadir dilantik sebagai penasihat bagi empat negeri perikatan nasional ataupun empat negeri tatbiran pas nah kita bercakap tentang lantikan Tun Mahadir pula ada yang kata kenapa Tun Mahadir yang dilantik kan perikatan nasional ada Muhyiddin Yassin kan perikatan nasional ada Hamzah Zainubin dan kenapa di dalam kepimpinan PN yang masih ada pemimpin yang besar berpengaruh tetapi Tun Mahadir yang bukan ahli parlimen yang tidak ada kuasa hari ini yang dilantik menjadi penasihat akhirnya beberapa pandangan dari kepimpinan PN sendiri menyatakan mereka mahu pimpinan Tun Mahadir sebagai bekas pendana menteri dan juga mempunyai pengalaman yang luas tidak akan Muhyiddin Yassin sendiri mempunyai pengalaman yang luas kita bercakap tentang lantikan Tun Mahadir kita juga berpikir kalau Tun Mahadir kita dapat lihat hari ini diagung-agungkan oleh PAS pemimpin PAS tidakkah Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin akan tergugat di dalam kepimpinan PAS kepimpinan PN maafkan saya bagaimana kalau tiba-tiba Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin satu blok bersatu keluar Perkataan Nasional pula dan menyokong kerajaan nah itu pun tidak mustahil juga nah saudara-saudara gesaan demi gesaan ada yang kata PAS patut masuk kerajaan ada yang kata bersatu patut masuk kerajaan ada juga kata Tun Mahadir perlu rehat tidak lagi perlu aktif di dalam kancah politik hari ini yang semakin panas hari demi hari nah saudara-saudara tapi apa yang saya nak puji tentang Tun Mahadir ini beliau masih lagi kuat perjuangannya ataupun masih lagi kuat mahu menjadi ahli politik yang masih mempunyai pengaruh di Malaysia walaupun kita sudah tahu bukti penolakan terhadap Tun Mahadir di Langkawi pada pilihan layak umum ke-15 baru-baru ini tapi semangat Tun Mahadir masih lagi ada walaupun di usia sudah mengampiri 100 tahun beliau masih lagi aktif di dalam kancah politik Malaysia itu satu kebaikan yang saya lihat yaitu beliau masih aktif dan masih ingin relevan di dalam dunia politik hari ini tetapi di usia yang sudah menghampiri 100 tahun di usia 98 tahun Mahadir patutkah mungkinkah patutkah beliau rehat saja dan tidak lagi terlibat dan fokus menjadi negarawan nah Tontonan Rambut berkaitan dengan beberapa spekulasi yang dibuat sebelum ini gesaan pas masuk kerajaan gesaan bersatu masuk kerajaan kalau pas masuk kerajaan bagaimana dengan pembangkang tinggallah bersatu tinggallah mahadir tinggallah gerakan tinggallah muda dan juga mungkin ada lagi yang lain nah begitu juga kalau bersatu yang masuk kerajaan bagaimana pula dengan kepimpinan peringkatan nasional bagaimana pula dengan Hadi Awang sebagai timbalan pengurus IPM adakah beliau yang akan memimpin PN tanpa bersatu seperti yang kita tahu pas mempunyai 40 kerusi lebih dan juga begitu juga bersatu kalau saya tak silap 30 kerusi lebih saudara-saudara apa komen anda berkaitan dengan ini anda wajib share video ini anda juga dipersilakan like video ini dan tekan butang subscribe dan subscribe itu berjumpa selamat menikmati